selamat menikmati dan bertemu dalam tema pembiayaan murabaha apa kompetensi utama yang ingin dicapai dalam perkulian kita kali ini yang pertama adalah teman-teman mampu memahami terkait dengan pengetahuan dan konsep tentang pembiayaan murabaha yang kedua teman-teman bisa menganalisis pembiayaan berbasis jual beli apa itu pembiayaan murabaha? jadi pembiayaan murabaha itu adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli penjual wajib menyebutkan dengan sebenar-benarnya harga perolehan dan besarnya keuntungan yang diminta jadi prinsipnya harus jelas harga perolehannya kemudian harus jelas juga marginnya bagaimana rukun dan syarat dalam banyak pembiayaan murabaha? yang pertama rukunnya adalah harus ada penjual yang kedua ada pembeli yang ketiga ada barang yang diperjual belikan atau matiknya yang keempat ada harga barang atau saman yang kelima adalah ada pernyataan serah terima atau ijab dan kobol untuk syarat sahnya pembiayaan murabaha ini yang pertama adalah pihak yang berakad baik itu baik atau mustarik itu harus cakap hukum dan tidak boleh dalam keadaan teraksa atau antarodin sama-sama lidem yang kedua barang yang diperjual belikan atau mabi itu tidak termasuk barang-barang haram jadi harus halal baik itu halal jenisnya maupun baik itu halal jenisnya dan juga harus jelas jumlah atau kuantiti barangnya yang ketiga harga barang atau saman harus dinyatakan secara transparan transparannya bagaimana? transparannya adalah harga pokoknya harus jelas kemudian komponen keuntungan itu juga harus jelas serta cara pembayarannya disebutkan dengan jelas itu terkait saman ya ada tiga poin ya harga pokok margin kemudian cara pembayarannya harus jelas kemudian yang keempat adalah ijab kobol atau serah terima harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad bagaimana aplikasi atau produk turunan yang ada di perbankan syariah nah jadi pembiayaan murobah ini kalau di perbankan syariah itu biasanya diaplikasikan dalam produk yang pertama untuk pembiayaan multiguna kemudian untuk pembiayaan KPR syariah untuk pembiayaan investasi bisa untuk pembiayaan modal kerja pembiayaan pembelian emas dan pembiayaan kendaraan bermotor apakah bisa ini kok bisa ya pembiayaan murobah itu buat pembiayaan modal kerja atau investasi nah teman-teman kita harus mengerti ya perbedaan antara pembiayaan investasi dan modal kerja kalau modal kerja itu biasanya untuk pembiayaan yang digunakan untuk pembelian misalkan barang-barang yang habis pakai seperti itu ya sementara kalau investasi gitu ya biasanya untuk pembelian aset tetap berwujud contoh misalkan ada suatu perusahaan mau mengajukan pembiayaan untuk pembelian ruku nah itu bisa menggunakan pembiayaan murobah tidak harus selalu mudorubah ya atau musyaroka tetapi bisa menggunakan skema pembiayaan murobah atau misalkan juga suatu perusahaan ingin membeli mesin misalkan mesin cetak gitu ya skema bisa menggunakan pembiayaan murobah jadi pembiayaan murobah ini ya bisa digunakan untuk skem pembiayaan investasi pembiayaan modal kerja tidak hanya untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif saja bagaimana landasan hukum terkait pembiayaan murobah ini jadi yang pertama pembiayaan ini diatur oleh fatwa-fatwa diwan syariah nasional diantaranya adalah fatwa nomor 4 di SNNUI tahun 2020 tentang pembiayaan murobah fatwa nomor 13 tentang uang muka dalam murobah atau donpainment ya kemudian fatwa nomor 16 tentang diskon murobah jika misalkan ada nasabah yang ingin menyelesaikan sebelum jatuh tempo angsurannya kemudian fatwa nomor 17 terkait dengan sanksi atas nasabah yang mampu yang nasabah mampu tapi menunda pembayaran kemudian fatwa nomor 43 tentang ganti rugi atau ta'wit selain diatur dalam fatwa diwan syariah nasional landasan hukum yang lain juga diatur oleh regulasi dari peraturan bank Indonesia diantaranya nomor 9 tentang prindip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana PBI nomor 10 kemudian PBI nomor 14 terkait dengan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana pelayanan jasa bank syariah apa saja aspek-aspek khusus yang ada dalam akad murobah nah ini sangat penting ya teman-teman semuanya karena namanya juga aspek khusus ya jadi harus kita patuhi karena ini memang harus kita laksanakan di ranah operasional perbankan syariah yang pertama adalah terkait dengan pengadaan pembelian barang karena posisinya bank itu adalah sebagai penjual bank sebagai penjual nasabah sebagai pembeli gitu kan maka terkait pengadaan pembelian barang yang pertama bisa dilakukan sendiri oleh bank bank mempunyai kerjasama misalkan bank kalau tidak bank punya aset sendiri misalkan bank punya gudang gitu ya atau bank punya kerjasama dengan showroom misalkan nah kemudian bank membeli langsung kepada showroom tersebut kemudian dijual belikan kepada nasabah itu namanya bisa dibeli oleh sendiri bank atau yang kedua bisa diwakilkan dengan akad wakalah akan tetapi akad wakalah ini teman-teman semuanya harus terjadi sebelum akad murubah emang akad murubah karena banyak kekeliruan akad wakalah berjalan dengan akad murubah itu tidak bisa karena akad wakalah disini hanya bank itu meminta tolong gitu ya mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan kebutuhan barang yang ingin dibeli nasabah sesuai kebutuhan dan spesifikasi nasabah tetapi secara kepemilikan barang tersebut adalah barang milik bank dan pembayarannya pun yang melakukannya adalah bank dalam hal ini dalam akad wakalah ini bank hanya sekedar meminta tolong kepada nasabah untuk membelikan membelikan barang yang diinginkan supaya tidak salah atau sesuai dengan kebutuhan nasabah yang ketiga bank harus memastikan bahwa obyek murubah ini belum dimiliki oleh nasabah karena nanti akadnya jadi batik jadi belum dimiliki oleh nasabah kemudian yang keempat spesifikasi obyek murubah harus jelas dan detail contoh misalkan pembelian motor mereknya apa warnanya apa harga jualnya berapa sesinya berapa mungkin dicek juga nomor rangka mesin dengan BPKBnya cocok atau tidak nah itu harus dicek yang kelima pastikan terdapat bukti transaksi sesuai tujuan dan akad nah teman-teman kenapa ini menjadi aspek khusus karena banyak sekali mungkin pembiayaan murubah akhirnya nanti side streaming terjadi pembiayaan tapi tidak sesuai tidak sesuai dengan akad dan transaksinya kemudian terkait penundaan pembayaran bolehkah nasabah itu melakukan penundaan pembayaran aspek khusus yang pertama adalah nasabah yang berkemampuan dilarang menunda pembayaran bagaimana kalau dia memang tidak mampu setidaknya harus komunikasi dengan bank atau punya itikat baik atau memberikan konfirmasi ke bank bahwa misalkan mohon maaf kami belum bisa melakukan pembayaran bulan ini nanti insya Allah seminggu lagi itu misalkan itu itikat baik sebuah itikat baik bahwa ada penundaan pembayaran angsuran oleh nasabah kemudian yang kedua nasabah yang lalai boleh dikenakan sanksi sejumlah uang atau denda yang besarnya ditentukan ketiga akad nah ini jika nasabahnya lalai kalau nasabahnya lalai maka bank itu boleh mengenakan sanksi atau denda tapi sanksi atau denda harus dijelaskan di dalam akad klausul akad perjanjian yang ketiga dana denda yang diberikan oleh yang diberikan kepada nasabah itu nanti diperuntukkan untuk dana sosial atau dana kebajikan jadi tidak masuk di dalam pendapatan bank tetapi masuk ke rekening dana kebajikan bagaimana penghitungan kemampuan angsuran jadi teman-teman kemampuan nasabah itu ada dua klasifikasi yang pertama nasabah yang memiliki fixed income fixed income itu pendapatan tetap contoh misalkan pegawai atau ASN aparatur sipir negara dan lain sebagainya dia memang memiliki fixed income atau gaji tetap pendapatan tetap maka alat analisanya yang digunakan adalah repayment capacity atau analisa RPC sedangkan nasabah yang tidak memiliki pendapatan tetap contoh pengusaha atau non-fick income maka analisa yang dipakai adalah menggunakan analisa cashflow baik kita akan simulasi terkait penghitungan RPC untuk yang non-fick income nanti akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya contoh ada seorang nasabah dia ke bank syariah ingin mengajukan pembiayaan kemudian setelah dianalisa setelah dilaporkan nasabah tersebut gaji suami dilaporkan 10 juta kemudian gaji istri dilaporkan 5 juta nah maka kita bisa memperoleh take home pay atau yang bisa dibawa pulang ke rumah gitu ya adalah 10 juta ditambah 5 juta menjadi 15 juta jadi total take home pay nya adalah 15 juta nah teman-teman RPC umumnya itu nilainya 30% sampai 50% tapi biasanya umumnya 30% ya kalau 50% ini biasanya memang nasabah yang sudah priority atau misalkan memang track recordnya bagus gitu ya dan resikonya kecil biasanya 30% asumsinya RPC disini kebijakan bank 35% sehingga didapatkan bahwa RPC nya 35% dikalikan 15 juta hasilnya adalah 5 juta 250 bagaimana analisisnya jika RPC ini lebih besar daripada analisis ansuran yang harus dibayarkan sesuai penghitungan account officer maka nanti di ACC improvement pembiayaannya tetapi manakala RPC ini lebih kecil daripada nilai penghitungan ansuran maka tidak bisa improvement misalkan nasabah tadi ansuran existingnya 2 juta rupiah maka bisa di ACC kenapa karena dia punya kelonggaran ansuran barunya sebesar 3 juta 250 seperti itu kenapa RPC itu ditentukan 30 sampai 50% karena teman-teman seperti ini jadi gaji atau pendapatan itu kan tidak hanya untuk ansuran tetapi ada namanya saving ada untuk kebutuhan konsumtif biasanya kalau misalkan konsumtif itu 35% kemudian apa namanya konsumsi 35% kemudian saving 30% maka sisanya ini sudah 35% untuk RPC kalau RPC nya dinaikkan ini bisa mengakibatkan konsumtif dana untuk konsumtif keperluan konsumtif itu turun atau saving yang diturunkan makanya ini sudah standar biasanya 30% 35% maksimal sekali itu 50% seperti itu kemudian selanjutnya terakhir bolehkah nasabah itu saat pembiayaan itu menyelesaikan ansuran di tengah-tengah pada pembiayaan murah bahag itu biasanya di bank itu diperbolehkan tetapi tadi harus jelaskan harga perolehan dan margin itu harus jelas jadi tidak akan ada perubahan harga pokok pembiayaan dan margin meskipun misalkan angsurannya itu mau dilunasi di tengah-tengah prinsip dasarnya seperti itu akan tetapi tadi ada fatwa DSN boleh memberikan diskon kepada nasabah dengan catatan yang pertama yang bisa dikenakan diskon itu adalah margin bukan dana perolehan dana pembelian atau harga pokok pembelian HPP jadi margin yang tentunya belum dibayarkan kalau pokok tetap wajib dibayarkan yang kedua ketentuannya adalah tidak boleh menjanjikan nominal diskon kepada nasabah jadi mutlak memang kebijakan bank dan disini tidak boleh ada namanya perjanjian nominal diskon kepada nasabah contoh simulasinya seperti ini jadi ada nasabah ini asurannya sekian margin sekian biaya pokoknya sekian pokok pembelian ini harus dilunasi sampai 100 juta karena harga belinya adalah 100 juta margin ini kan margin karena dia mau melunasi di angka 5 ini maka yang merah merah ini yang merah merah ini totalnya jika ditotal boleh diberikan diskon tapi hanya yang di merah merah ini nah diskonnya sesuai dengan kebijakan bank nah contoh misalkan sepertinya ini ya oh diskonnya 80% sisa kewajibannya sekian total margin yang belum dibayarkan sekian maka diskonnya adalah 80% dikalikan yang merah merah tadi ya 3 juta 200 3256181 baik mungkin seperti itu ya teman-teman semua terkait pembiayaan murah bahas secara segelas nanti akan kita lanjutkan di lain waktu untuk simulasi yang menggunakan penghitungan non-fick income atau menggunakan analisis cash flow baik terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih